Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya sudah merangkum sebuah film berjudul Rumble Truck The Drug. Film ini berkisah mengenai seorang pria yang berjuang demi melunasi hutang-hutangnya. Bahkan ia dijuluki sang pembantai akibat keahliannya yang sangat brutal. Tanpa banyak basa-basi di awal, langsung saja kita bahas ceritanya. Film diawali oleh seorang ibu yang keluar dari dalam mobil, dimana tanpa alasan yang jelas dirinya menaruh sang anak tepat di depan rumah seseorang, dan ia langsung bergegas pergi pada saat itu. Setelah puluhan tahun berlalu, kita diperlihatkan dengan sebuah pertarungan yang sangat brutal, yang menyebabkan sang petarung bernama Jack bahkan mengalami pingsan. Dan diketahui, Jack merupakan sosok anak kecil yang dibuang oleh ibunya dahulu. Di umurnya yang sudah cukup tua, Jack harus menanggung sebuah hutang kepada seorang mafia. Bahkan demi untuk bisa mendapatkan uang, dirinya rela melakukan apapun agar ia bisa melunasi hutangnya itu, termasuk mengikuti pertandingan bebas dan ia dibayarkan hal tersebut. Untuk bisa mendapatkan uang secara instan, Jack memilih sebuah jalan haram yaitu bermain judi, dan ia mendapatkan keberuntungan dengan kemenangan yang sangat fantastis. Tak ingin terkena sistem bandar, Jack langsung menukar semua chipnya untuk menjadi kepokan uang, dan ia sangat merasa lega karena hutangnya yang akan segera lunas. Bukan tanpa alasan, Jack selalu mendapat banyak teror atas hutangnya tersebut. Bahkan tepat di malam itu, dirinya didatangi oleh seorang pria yang berniat untuk membunuhnya, di mana ia adalah utusan dari mafia yang telah meminjamkan Jack uang. Namun karena Jack merupakan seorang petarung, dirinya berhasil membunuh sang pria dengan cukup mudah. Dengan uang yang disimpan pada sebuah amplop, Jack bergegas menuju rumah mafia untuk memberikan uang tersebut. Namun karena bahan bakar yang mulai menipis, dirinya memilih mengisinya terlebih dahulu di sebuah pom kecil. Seorang pria bernama Skelly merasa sangat terkejut saat ia melihat Jack. Bahkan dirinya langsung menelpon seseorang yang ternyata adalah anggota mafia, di mana ia menjelaskan mengenai keberadaan Jack yang tepat di depan dirinya. Mendengar nama Jack, ketua mafia yang bernama Big Momak seketika langsung terbangun. Bahkan ia menyeru Skelly untuk membunuhnya pada saat itu, dengan sebuah imbalan di mana semua hutang Skelly pada dirinya akan ia anggap lunas. Dengan berpura-pura ingin menumpang, Skelly diam-diam mempersiapkan diri untuk segera menyerang Jack. Namun karena Jack merupakan petarung handal, jelas itu bukanlah hal yang mudah. Bahkan Skelly harus mengalami luka parah dan beberapa pukulannya sangat keras. Setelah pertarungan tersebut, Jack mengalami sakit kepala yang membuatnya sangat tersiksa, di mana hal itu diakibatkan masa lalu yang selalu terbayang di dalam pikirannya. Berupa ibu angkat yang telah mengasuhnya dan pembulian oleh anak-anak so asik semasa ia masih kecil. Dalam setengah sadar itulah, Jack melihat sosok ibu angkatnya yang berjalan menuju sebuah cahaya, di mana Jack langsung mengikuti sosok tersebut dengan kondisi mobilnya yang masih dalam keadaan hidup. Tak selang lama dari kejadian itu, terdapat beberapa mobil rombongan yang akan melintas. Namun melihat mobil yang berada di kebun jagung jelas membuat mereka menjadi sangat penasaran, hingga seorang pria bernama Baron memilih untuk memeriksanya. Betapa terkejutnya Baron ketika menemukan sosok laki-laki yang tak lain adalah Skelly. Bahkan Skelly tampak sekarat dengan banyak luka yang memenuhi tubuhnya, hingga Baron yang tertegakkan hal tersebut memilih untuk mengakhiri penderitaan Skelly yaitu dengan cara membunuhnya. Ketika hendak meninggalkan lokasi, teman Baron yang bernama Anna tersengaja menginjak sebuah amplop yang tak lain berisi gebokan uang yang merupakan milik dari Jack. Sempat bingung pada saat itu, akhirnya Anna memilih mengambil uang tersebut namun dengan perasaan bersalah, yang mana momen itu dilihat oleh satu teman mereka yang diketahui bernama Ricky. Beralih kepada Jack, ia terbangun di sebuah bar dengan kondisi mabuk barat, di mana sang penjual menjelaskan bahwa Jack datang ke tempat itu seperti orang yang kebingungan. Bahkan ia langsung memesan minuman keras yang membuatnya tersadarkan diri. Dengan diantar oleh sang penjual, Jack menuju lokasi mobilnya dengan kondisi yang masih menyala, yang hal tersebut jelas sebuah keajaiban karena mobilnya yang tidak dicuri oleh seseorang. Berbeda dengan di dunia nyata, bahkan ketika kita meninggalkan barang di tempat umum, maka ia akan lenyap dengan sangat cepat. Mengetahui uangnya telah hilang, hal itu jelas membuat Jack merasa sangat panik. Hingga melihat Skelly adalah anak buah Big Moma, Jack langsung membungkus Skelly untuk ia bawa ke dalam mobil, di mana ia akan menjelaskan pada Big Moma mengenai apa yang telah terjadi. Namun sebelum itu, dirinya mencuci mobilnya terlebih dahulu yang dipenuhi oleh bercak darah. Beralih kepada anak, dirinya sangat merasa bingung dengan uang yang semalam ia temukan. Dan itu adalah sebuah hal menarik, di mana dengan tampilannya yang seakan orang jahat, ia masih mengetahui yang hak dan yang bukan haknya. Bahkan sempat terbesit dalam benaknya untuk memberikan uang itu kepada pakir miskin. Di sini juga diketahui bahwa anak sedang mencari ayahnya yang telah lama menghilang. Namun setelah beberapa tahun mencari, dirinya belum bisa bertemu dengan sang ayah, yang hal itu jelas membuat anak merasa sangat bersedih. Beralih kepada Jack yang mendatangi sebuah rumah tua yang disita oleh pemerintah, dan ternyata itu adalah rumah ibu angkatnya yang telah membesarkan Jack semasa kecil. Bahkan Jack sangat mengingat jelas mengenai kenangan-kenangan indah semasa ia dengan sang ibu. Jack lalu mengunjungi sang ibu yang ternyata masih hidup, namun mengalami sakit parah yang membuatnya harus mendapat perawatan. Bahkan sang ibu angkat sempat tidak mengenal Jack karena penyakit yang ia derita. Dengan gelagat so jago, Ricky datang menghapiri Baron yang sedang berada di kantornya, di mana ia berkata bahwa Baron telah menemukan sesuatu saat berada di tempat sekali tewas, yang tak lain adalah sebuah amplop dengan uang di dalamnya. Dan Ricky berkata bahwa ia ingin mendapat bagian dari uang tersebut. Ricky juga tidak main-main, bahkan ia mengancam akan membunuh Baron jika tidak memberikannya. Namun, situasi berubah ketika Baron menodongkan sepucuk pistol tepat ke arah Ricky, yang hal tersebut seketika membuat mental Ricky menjadi sangat ketakutan. Beralih kepada Jack, di mana ia menuju markas Big Moma yang terletak di hutan terpencil. Namun layaknya seperti neraka, tempat itu dipenuhi oleh orang-orang yang kehilangan arah hidup, seperti berjudi, hisap ganja, mabuk, berkelahi, main selotogel, dan perbuatan dosa lainnya. Dengan membawa mayat sekeli, Jack memohon kepada Big Moma untuk tidak mengganggu hidupnya lagi, karena itu membuat Jack tidak fokus dalam melakukan kegiatan. Bahkan uangnya yang akan ia bayarkan harus hilang karena hal tersebut. Bukan tanpa alasan, Big Moma sangat membenci Jack karena Jack yang telah berubah, di mana dahulu Jack merupakan petarung handal yang sangat Big Moma banggakan. Namun entah kenapa, Jack malah memilih berhenti dan berpindah ke petarungan di luar sana. Jack lalu menjelaskan bahwa pertandingan yang diadakan oleh Big Moma merupakan pertarungan hidup dan mati, dan Jack yang tergolong sudah tua jelas kehilangan banyak keahliannya. Dan itulah alasan di mana ia memilih bertarung di tempat lain dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Jack juga memohon kepada Big Moma agar memberinya waktu dua hari untuk bisa melunasi semua hutangnya. Namun karena Big Moma sudah sangat kesal, ia langsung memberikan Jack setempel besi yang membuat Jack sangat kesakitan. Dalam keadaan lemah, Jack harus menguburkan mayat sekeli dengan guyuran hujan yang sangat deras, hingga ia akhirnya sampai di rumah dengan perasaan yang sudah takaruan. Dengan penderitaan hidup yang ia alami, Jack mengingat masa lalu ketika ia dibuli oleh teman-teman sekolahnya, yang hal tersebut jelas membuat ibu angkat Jack menjadi sangat bersedih, hingga untuk menghentikan hal tersebut, sang ibu angkat menyemangati Jack untuk bangkit dan membalas apa yang telah mereka lakukan. Semenjak kejadian hari itu, Jack menjadi sosok pria pemberani dan ahli dalam pertarungan, bahkan sampai ia dewasa dan mendapat julukan sang pembantai. Beralih kepada anak, di mana ia merasa risih ketika Ricky menatapnya dengan wajah aneh, bahkan ia menjelaskannya kepada Baron mengenai kekhawatirannya tersebut, dan Baron yang merasa kasihan menyuruh anak untuk pergi jalan-jalan sembari memberikan kunci mobilnya. Melihat bensinnya yang akan habis, anak menyempatkan untuk mengisinya terlebih dahulu di sebuah pom terdekat, yang secara kebetulan Jack sedang menyantap sarapan pagi tepat di seberang jalan. Tanpa anak ketahui, ternyata Ricky membentuti dirinya secara diam-diam. Bahkan Ricky membawa anak ke dalam tempat sepi dan meminta agar anak memberikan semua uangnya yang ia temukan pada malam itu. Jack yang melihat hal tersebut seketika datang membantu anak yang membuat Ricky sangat marah, namun dengan tiga pukulan keras, Ricky seketika langsung terkapar oleh sarangan yang Jack berikan. Ketika akan pergi itulah, anak tersengaja mendengar pembicaraan Jack bersama seorang wanita, di mana wanita itu berkata mengandai masa lalu Jack yang merupakan seorang petarung handal, yang hal itu seketika langsung membuat anak menjadi sangat penasaran. Bukan tanpa alasan, anak yang sedang mencari sang ayah merasa mendapat sebuah jalan terang, di mana ayahnya juga merupakan seorang petarung yang ahli dalam bela diri. Bahkan yang membuat anak terkejut ketika ia mengetahui bahwa Jack merupakan pemilik mobil bug yang ia lihat pada malam kematian sekali. Jack yang mendatangi rumah ibu angkatnya lagi, seketika mengingat masa-masa indah yang terdapat di rumah tersebut. Bahkan ingatan itu serasa sangat kuat yang membuat ia tersenyum bahagia. Jack sempat dibuat terkejut ketika anak mengikuti dirinya sampai di tempat tersebut, di mana anak berkata bahwa ia memiliki pertanyaan yang ingin ia tanyakan. Namun Jack yang akan menemui sang ibu mencoba untuk mengabaikannya. Tetapi sial, mobil Jack tiba-tiba mengalami masalah dan tidak mau menyala. Yang hal itu dimanfaatkan oleh anak agar ia bisa mengenal lebih jauh tentang Jack, dan ia memberi Jack tumpangan menuju rumah sakit ibunya berada. Dengan raut muka bersedih, Jack meminta maaf kepada sang ibu mengenai rumah mereka yang telah disita. Bahkan Jack merasa tak berdaya untuk membeli rumah itu kembali. Yang padahal di dalam hati kecilnya, Jack sangat ingin membawa ibu kembali ke rumah dan mengenang masa-masa indah bersama. Tepat di pekarangan rumah sakit, anak menjelaskan mengenai dirinya yang sedang mencari sang ayah. Dan ketika ia mendengar bahwa Jack merupakan seorang petarung, membuat anak seakan mendapat jalan terang. Bahkan ia melihat sosok ayahnya yang berada pada diri Jack. Mendengar hal itu, jelas membuat Jack merasa sangat bingung. Karena semasa hidupnya, ia tak pernah menikah dengan siapapun. Dan ia jelas bukanlah ayah dari anak dan membantah mengenai hal tersebut. Namun, itu bukanlah masalah di mana anak hanya ingin mempunyai sosok ayah yang sangat ia rindukan. Dan terpeduli bahwa Jack ayahnya atau bukan, ia hanya ingin Jack menjadi sosok ayahnya yang bisa ia miliki. Anak juga menyerahkan amplop berisi uang yang merupakan milik dari Jack. Yang hal itu seketika membuat Jack menjadi sangat terharu. Karena dengan uang itulah, ia bisa membayar hutang-hutangnya dan terbebas dari kejaran Big Moma. Bahkan Jack menganggap anak sosok malaikat yang telah menyelamatkan hidupnya. Dengan ditemani oleh anak, Jack akhirnya sampai di rumah Big Moma untuk menyerahkan uangnya tersebut. Dan terdapat sosok petarung kekar yang akan menjadi lawan dari Jack. Namun, karena hutang Jack berhasil dilunasi, maka Jack bisa saja menolak pertandingan tersebut dan segera meninggalkan tempat itu. Namun, Big Moma berkata di mana ia mengetahui mengenai rumah Jack yang akan mengalami penyitaan. Dan bila Jack mengikuti pertarungan, maka ia bisa mendapatkan kesempatan untuk membeli rumah itu kembali. Bahkan bukan hanya rumah, ia juga bisa menjadi orang kaya bila menang dalam pertandingannya nanti. Jack yang sempat bingung mencoba untuk memprediksi kemungkinan mengenai pertandingan yang akan ia lakukan. Bahkan memikirkan resiko kekalahan yang akan membuat hidupnya berakhir. Dan hal itu jelas membuat anak menjadi sangat khawatir. Hingga dengan keputusan yang matang, Jack akhirnya menerima pertandingan tersebut dengan penuh percaya diri. Bahkan ia tidak menghiraukan anak yang mencoba untuk melarang dirinya. Dan Jack berkata bahwa anak hanya perlu percaya padanya yang akan bertarung dengan sungguh-sungguh. Dengan tubuh yang sangat kekar, X seperti sosok monster yang akan menyerang mangsanya. Namun hal itu tidak membuat Jack gentar ataupun merasa takut. Bahkan ia sangat semangat dan pertandingan pun akhirnya dimulai. Di awal pertarungan, Jack terlihat lebih unggul dengan serangan yang bertubi-tubi. Bahkan X sempat mendapat kuncian yang membuatnya kesulitan untuk bernapas. Namun karena Jack yang sudah kelelahan, dirinya mendapat serangan balik dari X yang membuatnya tidak berdaya. Bahkan X berniat membunuh Jack dengan sebuah balok kayu. Di detik-detik menegangkan itu, Jack melihat sosok sang ibu yang datang menghampiri dirinya. Dimana sang ibu berkata kepada Jack agar tidak boleh menyerah. Dan terus mencoba bangkit apapun yang akan terjadi. Hingga ketika X akan menghantamnya, Jack langsung mengerahkan pukulan keras yang membuat X tersadarkan diri. Setelah berhasil menang dalam pertandingan, Jack mendapat uang yang sangat banyak dan dapat melunasi rumahnya yang sempat disita. Ia juga akhirnya hidup bahagia dengan ditemani oleh sang ibu dan juga anak. Dan film pun berakhir. Film ini cukup membingungkan dengan beberapa masalah yang tidak dijelaskan secara detail. Termasuk Jack yang dibuang oleh ibu kandungnya dan memiliki hutang yang sangat banyak. Namun perihal hutang mungkin karena biaya pengobatan ibu angkatnya akibat mengalami sakit yang parah. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like and sublik ya. Saya Kacapilong07 mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum.